Kita hitung sama-sama, 5, 4, 3, 2, 1. Spotlight ditutup. Thank you very much. Oke, dan kira-kira siapakah yang menjadi likes terbanyak untuk malam hari ini? Ya, apakah Zul, apakah Airin, atau Karisma? Dan, untuk vote likes, vote tertinggi kedua adalah, dengan perolehan 2.229, dia adalah. Apakah Karisma? Apakah Zul? Atau Airin? Dan hasilnya adalah, saya ucapkan selamat untuk Zul. Selamat untuk Zul. Untuk mendapatkan, peringkat tertinggi kedua. Ya. Dan. Yang mendapatkan, untuk vote tertinggi, pertama, dia adalah. Di antara Airin, dan juga Karisma. Dua-duanya sama-sama mendapatkan kesempatan. Tapi, salah satu yang tertinggi, akan menemani Zul. Dengan jumlah 4.144 likes, apakah Airin, atau Karisma? Dan hasilnya, selamat untuk. Selamat untuk, Karisma. Sang Pramugari Kereta Api, mendapatkan, likes tertinggi, pada malam hari ini. Dan langsung saja, kita tanyakan pada, Tuan Takur. Tuan Takur, atau Dewan Juri. Oke, sekarang kita akan tanyakan dulu. Ya, kita tanyakan dulu, kepada Dewan Juri. Dewan Juri ya. Baik, untuk Karisma, dan juga Zul, mohon maaf, silahkan maju ke depan. Untuk Zul, terlebih dahulu. Oke, Dewan Juri, bagaimana penilaian, untuk Zul. Untuk Ivan Gunawan. Tiga, dua, satu. Merah atau hijau, Igun? Hijau. Masih untuk Zul, merah atau hijau. Iis Dahlia. Tiga, dua, satu. Hijau. Ayu Tingti, masih untuk Zul, merah atau hijau. Tiga, dua, satu. Hijau. Benigno. Tiga, dua, satu. Oh, ada satu merah disana rupanya. Baik, tiga lampu hijau dan satu lampu merah. Dan selanjutnya untuk Karisma. Silahkan maju Karisma. Bagaimana untuk Karisma, Ivan Gunawan, dimatikan dulu lampu hijaunya. Silahkan, Dewan Juri. Surat atasannya nanti dulu, sebentar. Kita akan mulai. Untuk Karisma. Tiga, dua, satu. Hijau. Hijau. Thank you. Iis Dahlia. Tiga, dua, satu. Hijau. Makasih. Bagaimana dengan Ayu Tingting? Tiga, dua, satu. Hijau. Apabila ada satu merah lagi, maka kita akan kembalikan ke Tuan Takur. Tapi apabila kali ini, Benigno menekan tombol warna hijau, artinya yang mendapatkan 5 juta rupiah adalah Karisma. Benigno untuk Karisma. Tiga, dua, satu. Oh, sama merah di sana. Merah. Artinya kita akan kembalikan ke Tuan Takur, siapakah yang berhak untuk mendapatkan 5 juta rupiah di antara Karisma dan juga Zul. Oke, Tuan Takur. Iya. Seperti biasa, kalau teman-teman juri itu memberikan yang sama, maka keputusan saya adalah apakah Karisma atau Zul. Baik, keputusannya adalah Karisma. Anda berhak menangkapkan Tuan Takur. Ya, selamat untuk Karisma dan mohon maaf, Zul. Sikipun kamu tidak mendapatkan 5 juta rupiah, tapi kamu juga berhasil menarik perhatian dari pemirsa yang ada di rumah, ya. Terima kasih, Zul. Betul. Ya. Oke, baik. Dan langsung saja kirakan panggil. Tuan Takur. Ya. Sebenarnya saya ingin marah malam ini. Yaudah, silahkan. Eh, gak boleh gitu dong. Tuan Takur. Untuk sekian kalinya, saya sangat kecewa dengan tempat peserta. Tidak ada persiapan sama sekali untuk tampil di panggung saya malam ini. Dengan berbagai alasan. Dan saya tidak suka ketika peserta itu menyatakan saya grogi. Lalu apa persiapannya datang ke sini? Bernyanyilah kalian. Persiapkan mental kalian. Persiapkan perbendaharaan lagu kalian. Ini bukan ajang coba-coba, cuma sekedar ingin tampil di TV. Dan ini sudah saya katakan berkali-kali. Ini tidak murah untuk mengenakan ini kalau menyehasilkan seperti ini. Untuk apa? Tidak akan maju dangdut tujuan saya bersama MNC TV membuat acara ini agar dangdut bisa maju lebih baik lagi ke depannya. Bukan untuk coba-coba. Tanpa persiapan. Entah itu dari kostum-kostum bagus, itu bukan berarti harus mahal, tapi harus bisa menyelesaikan diri. Heber. Jangan mentang-mentang ada master. Jangan mentang-mentang ada yang menyebabkan diri. Tidak ada lagi hati untuk katakan groggy saya. Untuk itu malam ini, saya nyatakan, karisma tidak layak untuk berlawan sam bintang. Sayang banget. Wendy, Rina, tutup saja acara ini malam ini. Serius tuan? Untuk malam ini saja, besok masih ada. Oke baik, terima kasih tuan Takkur. Untuk karisma mohon maaf, tapi kamu berhasil mendapatkan 5 juta rupiah. Tepuk tangan untuk karisma. Selamat karisma sekali lagi. Oke, terima kasih buat semua pengisi acara pastinya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah perbuatan karena semata hanya untuk menghibur ya. Ya, sampai jumpa lagi besok ya. Terima kasih untuk... Terima kasih komik herba, batuk tinggal sobek, parang. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok di Kilau DMD. Yang selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayabuntu.